Intro Perseteruan panas antara selebriti cantik Catherine Wilson dan suaminya Ida Maseh masih bergulir panas hingga detik ini. Ya, pernikahan yang terbilang masih seumur jagung itu terpaksa harus kandas setelah tidak adanya lagi kecocokan dalam hubungan rumah tangga. Dan parahnya lagi, sempat santer diberitakan bahwa alasan perceraian mereka didasari atas aksi idam yang tak lagi memberikan nafkah kepada Catherine. Kini proses perceraian dari aktris yang akrab di sapak keket itu telah mencapai tahap mediasi yang digelar pada hari Rabu kemarin di pengadilan agama Depok. Berbeda dengan agenda-agenda sebelumnya, keket maupun idam tak lagi absen dan hadir menghadirinya secara langsung dengan didampingi tim kuasa hukum masing-masing. Sayangnya, kedua belah pihak terpaksa gigit jari karena tak dicapainya titik temu dalam proses mediasi yang memaksa majelis hakim untuk melanjutkan perceraian mereka ke tahap persidangan yang akan digelar pada hari Rabu 31 Januari 2024 menjadang. Lantas, bagaimana reaksi Catherine dan idam atas berlanjutnya problematika rumah tangga mereka serta apa saja kah alasan dibalik gagalnya proses mediasi? Hari ini saya Catherine Wilson bersama suami saya Ibn Maste mau melaksanakan bersama kuasa hukum kami masing-masing kami akan melaksanakan sidang yang kedua sidang mediasi yang kedua Ya, baru nyampe dari Jakarta sidang pertama saya enggak hadir baru sidang kedua ini baru saya hadir karena waktu sidang pertama lagi sibuk terus kerjaan di Makassar Karena sudah sama-sama sudah tidak ada keharmonisan lagi karena memang sudah keputusan bersama juga Ya, memang sudah keputusan bersama untuk kita bisa Saya ingin menggunakan pesan ini, Anda bisa jadi dua Ya, kalau itu sih ya dibilang jodoh ya mungkin cuma sampai di sini Kalau masalah menyayangnya ya menyayangi sih sungai karena tidak ada yang mau minta yang balik tetap ya apa boleh buat kalau sudah memang kejajiannya sudah begini ya Jadi mediasinya tidak berhasil jadi lanjut ke persidangan Hasil mediasinya masih belum ya, masih belum ada kesepakatan gitu Jadi fixnya akan benar-benar bercerai? Ya, jadi fix Ya, yang memberatkan itu mediasi gagal karena saya belum bisa sanggupi permintaan-permintaan Seperti apa mungkin permintaannya ini? Masuk di pokok perkara itu permintaan-permintaan Jawabannya nanti ada di jawaban kami di persidangan Jadi ada hal-hal yang dimintakan oleh Ibu Catherine yang tentu kami harus pikirkan dulu Kita pikirkan dulu bagaimana baiknya Kalau memang itu tidak kami setujui Tentu ada alasan-alasannya Alasan-alasannya adalah ada hak dan kewajiban dari masing-masing pihak Saya kira itu, itu poinnya Jadi kami saling menghargai Di dalam juga tetap baikan Silaturahminya masih jalan Intinya kami berharap teman-teman semua Mendoakan yang terbaik juga buat Pak Haji dan Ibu Catherine Selama pernikahan Ya, di awal-awal baik Selama-lamanya suami istri baik Cuma baru akhir-akhir ini Karena dia sudah banyak mau tinggal di Jakarta Jadi sedangkan saya tinggal di Sidrap, di Makassar Karena di Lensisi, karena pekerjaan di Sidrap Memang sudah kemauan saya juga sih ingin bercerai Salah satu faktornya dengan adanya LDR dari Makassar ke sini mungkin? Ya, bukan hanya LDR saja Tapi ini tanggung jawabnya yang tidak ada Berapa kali kita masih ada komunikasi untuk bisa rujuk kembali Tapi ternyata itu pun berulang-berulang terus Makanya kita pilih yang terbaiknya untuk bisa dengan baik-baik Begini, ini memang satu aturan hukum yang sudah melekat ya Artinya para pihak sudah hadir penggugat dan tergugat Itu poin pertamanya itu Maka Ibu Catherine dalam hal ini dengan Pak Idam masih Dilakukan mediasi Dimana mediasi ini poinnya adalah Mediasi dinyatakan gagal Udah titik poinnya itu, gagal Berarti masuk kepada acara selanjutnya Secara hukum beracara Ada jawab, menjawab Nanti disitulah yang akan dipermasalahkan Apa yang menjadi tuntutan Ibu sebagai penggugat Dan apa yang kewajiban atau kesanggupan daripada tergugat Cuma poinnya disitu aja Hanya sekedar ngejak konten Kalau salah ya salah Mau tau cerita lebih dalam tentang celebrity dan publik figur? Saksikan bersama saya Visa Putri Pukul 18.00 hanya di Cumi Visit di CumiCumi.com Seperti diketahui, konflik rumah tangga antara Idam Masih dan Catherine Wilson Sempat dinodai Dengan datangnya sebuah pernyataan mengejutkan dari sang istri Yang secara belak-belakan menyebut suaminya tak lagi memenuhi semua hak nafkahnya Parahnya, pihak Catherine Wilson telah membeberkan bahwa pihaknya akan menerima kenyataan itu Bila Idam memang tengah mengalami kesulitan ekonomi Namun bagi mereka, realita yang terjadi justru berbanding terbalik Lantas, apa langkah yang akan diambil pihak Idam Masih guna menanggapi sentilan dari sang istri? Serta benarkah ia telah mengantongi sederet bukti kuat yang siap membantah tudingan keket? Ya makanya juga saya bantah itu kan karena dia ada ngomong di media bilang tidak pernah dinapkai sama sekali Itu enggak benar Ada bukti-bukti transfer saya kok Saya siapkan tuh bukti-bukti transfer untuk di persidangan nanti ADRT tidak ada ya Tapi kalau untuk rasa tanggung jawab memang tidak ada sama sekali Jadi saya sebagai istri merasa saya tidak, suami saya tidak tanggung jawab atas saya Di dalam perhubungan suami istri kan ada seharusnya suami bertanggung jawab ya Kasih nafkah, lahir, batin Di sini tidak ada dan ini terjadi sudah lama ya Sudah berbulan-bulan Saya pikir oh nanti mungkin berubah, mungkin ada inisiatif baik dari pihak suami Tapi kalau saya tunggu-tunggu tidak ada gitu Dan saya kan juga daripada begini terus lebih baik saya sendiri aja Jadi saya juga bisa fokus untuk kerja, untuk saya ke depannya Sebelum pernikahan memang membuat perjanjian peranikah Itu terjadi jauh sebelum pernikahan ya Jadi memang kita sama-sama menyetujui, kita sama-sama setuju Dan di tanah tangani itu juga buatnya tidak main-main Buatnya serius ya di mata hukum Di apa, pakai notaris juga ya Notaris juga aku bikinnya pakai pengacara juga Jadi memang dasar hukumnya ada gitu Dan suami juga menyetujui, saya juga menyetujui gitu Dan itu semua dilanggar sama suami saya Jadinya ya saya berhak lah untuk menuntut hak-hak saya Dan saya pun juga gak neko-neko kok Saya juga gak mau yang macem-macem lah Yang guno gini segala macem Pokoknya saya hanya berharap Saya hanya meminta hak-hak kewajiban saya sebagai istri Kalau suami tidak mampu, mungkin saya masih ngertiin ya Mungkin saya yaudahlah gitu Tapi kan disini suami saya mampu Tapi tidak memberikan hak-hak saya Jadi ya ini masalahnya disini gitu Kecuali kan kalau ada pengucualin Mungkin suami saya lagi bangkrut Mungkin ada masalah pekerjaan Tidak bisa memberikan, mungkin saya masih bisa ngertiin ya Saya bisa ngertiin sebagai istri ya Tapi disini tidak Suami saya berkecukupan Dia juga semuanya lancar Pekerjaannya bagus, semuanya gitu Malah sempat berpergian kemana-kemana Berarti kan bukannya tidak ada Ada, tapi tidak mau memberikan Ada pun hal-hal yang di dalam materi penggantan Ibu Catherine Itu bisa kita bantah Misalnya apa yang tadi teman-teman bilang masalah nafkah itu Seperti saya bilang nafkah itu tidak boleh ditetapkan berapa Dan antara suami dengan istri punya hak dan kewajiban masing-masing Dan itu harus terpenuhi Harus equal Tidak boleh satu pihak saja Yang memenuhi yang satu pihak tidak memenuhi Saya kira itu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.